Halo Assalamualaikum guys, balik lagi bersama saya Andri Tutorial Kali ini saya akan menghasilkan tutorial cara mengatasi tidak bisa beli karakter atau tidak bisa menggacah di game The Speck Volleyball Story guys Oke guys sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini ya guys ya Oke guys tanpa banyak basa-basi kita langsung aja review atau mengasih tutorialnya ya guys ya Oke guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk yang pertama-tama teman-teman tuh masuk ke game The Speck nya ya guys ya Untuk melihat apakah benar-benar tidak bisa menggacah atau tidak bisa beli karakter ya cuy ya Nah disini kita langsung masuk ke store nya Nah dan disini nih punya saya itu sebelum saya benerin ya guys ya Itu punya saya tuh tidak bisa merecute pemain cuy Jadi padahal bala volume nya banyak ya Dan disini saya sudah menggunakan data server juga Tapi kenapa tidak bisa menggacah cuy Jadi tutorialnya sangat mudah yaitu ya Teman-teman tuh hapus aplikasi The Speck ini guys Nah setelah itu teman-teman tuh install lagi Install ya di playstore Di download lagi guys Nah setelah itu teman-teman login Nah setelah login teman-teman bisa langsung buka store nya ya guys ya Dan sekarang kita akan mencoba Gacha di 50 ya guys ya Untuk memastikan apakah bisa cuy Langsung aja kita akan menggacah 50 saja ya guys ya Oke kita tunggu Nah teman-teman bisa lihat ya guys ya Disini saya sudah bisa gacah cuy Oke kita mendapatkan apa ini ya guys ya Oke kita mendapatkan Pemain B ya OB Nishimura cuy Ini mantep sih Oke guys semoga sudah menonton videonya ya guys ya Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Biar semakin berkembang ke depannya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar tidak ketinggalan notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini guys Oke guys jumpa lagi di konten selanjutnya ya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi